musik balik lagi di netizen super bener-bener keburunya sama siapa sih katanya ada orang ketert ada orang ketert berarti ada laki-laki lain penasaran juga iya apa sih sebenernya katanya sampai masuk berita kita lihat posingan dia kimpangkoy sunggambuy serius rumah tangga usi terus cewati dikabarkan retak Andika Pratama jawab seperti ini kalau Andika kan udah sering main sinetron nih sekarang-sekarang ada hostnya cewek udah sering tuh dia kan yang ngelawak-ngelawak sama cewek kalau aku kan gak pernah, biasanya kan aku sama anak-anak doang tiba-tiba di instagram tuh ada aku video clip sama cowok lain, heboh lah kenapa tidak sama aku aku sendiri ya emangnya emangnya lagi gak dikerjain ya kalau bikin video clip ha? gak ada mau repot aja mau repot aja biar sombong amat sebenernya video clip apa? iya kan kemarin tuh lagi ngeluarin lagu nah ngeluarin lagu pun tuh juga atas suruhannya Andika iya udah kamu bikin lagu aja iya kan nah iya jadi kata Andika kamu bikin apa lagi bikin lagu kan sebelumnya syuting film film ya terus ya udah bikin film, dia semua yang nyuruh aku sih sebenernya udah gak kepengen dari postingan berikut kita lihat nih komentar netizen ketahui dari Eca, Septyasari ketahui lah bahwa suara kamu tuh gak enak makanya makanya lagu kamu tuh jarang ada yang laku kalau laku gak mungkin butuh bertahun-tahun cuma buat ngeluarin satu single mending ngurusin bisnis aja karena jelas menyanyi bukan bakatnya serang balik tenang 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 diem menyanyi itu buat saya bukan untuk cari duit hobi baik baiklah eh eh kemana dia orang eh 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 kenapa kok langsung cabut aja eh dia tersindir kali tadi kenapa itu kok kasihan banget sih kayaknya dia apa lagi nyari bahu gue cenderan ya iya iya bisa jadi bisa jadi iya iya ya iya yaudah deh kau sih gimana kalo kita invite bintang tamu yang selanjutnya aja boleh 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 bintang tamu selanjutnya siapa 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 pasangan fenomenal pasangan fenomenal yang baru lamaran wow siapa kita balikin aja langsung gimana Kamu Zalipa sepada ya ya eh nanti dulu yuk maka ya kenapa ga pa pa bareng atu aku kan gemarinya bareng sih langsung aja gak apa-apa nggak mau nggak mau apa nggak mau Iya kan tadi kan di invite-in berdua ya, ini kemana kok sama sendiri? Masuk aja dulu, gapapa. Iya aku nunggu dulu. Emang kemana, Mak? Emang kenapa sih, Kak gak mau? Iya kok gak mau masuk, kenapa? Datangnya berdua. Sama calon suami. Nah sekarang wadilnya mana? Gatau. Nah tadi emang bilangnya kemana? Gimana? Hah? Lu bisa banget lu jadi fitnah. Eh bentar, bentar, bentar. Coba kita tanya, emang tadi Kak Fadila belakangnya kemana? Dia bilang ke belakang dulu. Ke belakang? Tau sih, tau sih. Gimana gimana gimana? Tau-tau Garcia ilang. Fadila juga ilang, lu ada yang gak ber. Eh jangan jadi fitnah lagi. Gimana jadi fitnah? Wah kita tau sendiri, kayaknya tiga. Iya nanti digoreng-goreng. Coba kita cari dulu. Coba kita cari dulu. Ya let's go. Kita cari, kita cari. Let's go. Di mana ini Kak Gris dan Kak Fadila? Wah katanya ke belakang. Kok gak ketemu? Gracia! Oh my god. Oh my god. Ngapain itu dia? Loh, coba aku pengen kelam diturah. Aku pengen berlaku. Dua-duanya. Oke siap. Eh lu jangan jadi gosip. Ya Allah ini kok. Dia lagi makan. Ini lagi ngapain sih. Dia lagi makan aku itu. Oh, enggak ngapain sih. Apa sih pica ya. Oh, iya pica loh. Loh 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 loh. Aduh ini ganteng makan lagi ini. lagi ngobrol-ngobrolan kita lagi kita-gita pagi syuting tahu-tahu badok aku tidak menyangka kamu begitu iya gimana sih terus dipanggil sama pizza yakin di sebelahnya jadi ya ya udah makan kan kamu tahu lagi tungguin dalam studio kenapa masih bu iya ditungguin ke studio tadi nyatok yang tadi belum beres jadi bener nggak ada apa-apa aku makan doang ini baru lamar aku nggak ngapain jatuh aku seperti itu aku bukan balita macam itu saking kagaknya mau sama dia waduh aduh kau bener ya kalau ngomongnya kak usia padahal gua itu biar nggak kesitu gua takut sekarang ini jaman pelakor waduh aku berjanji aku bukan pelakor tapi aku akan coba jadi ada apaan sih kamu sedarifah kesini ternyata lagi ada kabar bagi iya amin ada lagu baru ada pasangan baru ada janda baru waduh berapa lama ya waduh kita lihatnya gitu-nya ya ini dia banyak kok setelah cukup lama berpacaran akhirnya musdalifah dan vadel memutuskan untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius meskipun sudah gagal tiga kali musdalifah masih belum kapok rupanya ya janda mah bebas nikah pakai duit sendiri kok bukan pakai duit kalian kok pada sewot secara kan musdalifah si janda kaya raya bersin aja keluar emas batangan jadi apaan gue akan merusnikan pernikahan apa nih pernikahan insya Allah tahun ini amin amin doain air mulanya udah ada belum mulanya dong boleh tau sendiri insya Allah tahun ini kita cerita-cerita aja loh gak ada yang denger masih ada terbukanya bisa bicara tuh cerminanya bisa bicara dia jadi intinya tahun ini semoga terlaksana tahun ini amin amin saya dan kalgrasia juga bisa menyusul ya amin aku menyusul lagi tapi kabarnya dari keluarga Kak Fatli itu ada sedikit masalah ada sedikit trouble setelah lamaran banyak pertimbangan pokoknya katalini katalini on hat had um ya Terima kasih.